Pemain yang berhasrat untuk beraksi bersama pasukan kebangsaan sekaligus menjadi pemain warisan negara. Pemain seperti Marcel Kalonda, Harry H. Kobe Chong dan Samuel Bon antara pemain yang berminat untuk beraksi bersama pasukan negara sekaligus menimbulkan P.R. debatan di kalangan pemerhati dan juga peminat bola sepak tanah air. Baru-baru ini, muncul pemain baharu yang dikaitkan dengan Malaysia. Nama pemain tersebut ialah Bruno Nazario, seorang pemain di bahagian serangan berusia 25 tahun yang beraksi bersama Kelab Brazil, Botafogo secara pinjaman dari Ada Kelab Bundesliga, TSG 1899 Hoffenheim. Semakan lebih lanjut dilakukan dan mendapati keluarga serta kenalan rapat Bruno di Brazil telah menafikan sama sekali bahwa beliau mempunyai pertalian darah dengan Malaysia. Jika Bruno Nazario mahu beraksi bersama Malaysia, maka beliau perlu melalui proses seperti Mohamadou Sumareh dan Liridon Krasniki yaitu dengan bermain di Malaysia selama 5 tahun bagi mendapatkan status sebagai pemain naturalisasi. Sejak akhir-akhir ini ramai pemain yang muncul dan berhasrat untuk beraksi bersama pasukan kebangsaan sekaligus menjadi pemain warisan negara. Pemain seperti Marcel Kalonda, Harry H. Kobe Chong dan Samuel Bon antara pemain yang berminat untuk beraksi bersama pasukan negara sekaligus menimbulkan P.R debatan di kalangan pemerhati dan juga peminat bola sepak tanah air. Baru-baru ini, muncul pemain baharu yang dikaitkan dengan Malaysia. Nama pemain tersebut ialah Bruno Nazario, seorang pemain di bahagian serangan berusia 25 tahun yang beraksi bersama Kelab Brazil, Botafogo secara pinjaman dari Ada Kelab Bundesliga, TSG 1899 Hoffenheim. Semakan lebih lanjut dilakukan dan mendapati keluarga serta kenalan rapat Bruno di Brazil telah menafikan sama sekali bahwa beliau mempunyai pertalian darah dengan Malaysia. Jika Bruno Nazario mahu beraksi bersama Malaysia, maka beliau perlu melalui proses seperti Mohamadou Sumareh dan Liridon Krasniki yaitu dengan bermain di Malaysia selama 5 tahun bagi mendapatkan status sebagai pemain naturalisasi. Sekian terima kasih. Salam Hormat